Jadi gak usah takut untuk nyapa duluan Tiba-tiba follow di Instagram Gak usah takut dikira STFD atau gimana Pada open kok Siap-siap Jadi teman-teman tuh gak usah takut Untuk cuaca ya Tadi disaranin memang kalau di Jerman itu disamar Terus kalau memang untuk makanan Emang dimanapun ya Dimanapun itu anak ranta lebih baik ya Masak sendiri aja gitu ya Kalau kangen-kangen atau kepepet aja beli gitu ya Tapi kalau untuk segala kebutuhan ya Sebenarnya setiap kota kayaknya udah menyediakan ya Untuk kalau di sana gitu ya Di Jerman terutama Di tempat Karatu Nah memang yang lebih menarik itu pertemanan ya Maksudnya kan Ya pasti teman-teman juga baru pertama kali Belajar di luar negeri gitu kan Teman-teman minusian Mungkin masukan dari Karatu ini Ya bisa diingat dan bisa jadi Pikiran buat Eh bukan pikiran ya Support buat teman-teman Bahwa pertemanan di sana juga Bagus-bagus Anaknya juga baik-baik gitu kan Sama-sama dari luar negeri Datang ke negeri orang untuk belajar Pastinya Gak mungkin gak dapat teman ya Asal kalian kita juga baik gitu kan Jadi gak usah takut teman-teman yang mau nanti Study exchange ya Apalagi especially-nya ke Jerman Nanti Pasti berhasil lah kita doakan ya Oke Karatu Thank you banget Itu sebenarnya menarik banget sih Pengen kulit lebih jauh nih Tentang pertemanan di sana kan Perbedaannya Tapi memang waktunya terbatas Jadi kita next question ya Karatu Nah selanjutnya Karatu Pastinya setiap track di enrichment Ada benefit yang didapatkan gitu kan Maupun order study Intern study board Community development Ya dan lain-lain Entrepreneur Nah kalau study board ini Khususnya ke Jerman Apa sih yang Karatu dapatkan Benefit apa yang Karatu dapatkan Dari mengikuti ini selama 6 bulan Boleh gak diceritain Oke Boleh banget Yang jadi pembeda utama Antara study board dan track Selainnya Menurut aku itu Kemandirian ya Karena kalau Misalnya magang Tapi kan masih bisa Tinggal sama orang tua Kayak gitu Kalau study board kan bener di luar negeri Tinggal sendiri Jauh dari orang tua Jadi disitu bener di asa Kemandiriannya Belanja sendiri Masak sendiri Terus mau jalan kemana sendiri Jadi bener pertama tuh kemandirian Kalau pengen coba mandiri Pilih track Study board Terus juga Keterbukaan pikiran Karena kan nanti disana kita Ketemu sama orang-orang Dari berbagai background Beda-beda Kebiasaannya Terus Cara ngomongnya Cara Berpakaian Cara Semuanya Pokoknya beda-beda Kalau masih di Indonesia kan Ya generally Walaupun pasti beda-beda juga Karena di Indonesia kan Dari berbagai macam Suku gitu Tapi generally Mirip lah Kalau disana kan Dan berbeda Beda-beda Beda negara Terus beda Benua juga Jadi kita Harus Open-minded Dan nanti Kita jadi Lebih fleksibel nih Dalam berteman Kayak gak pilih-pilih Terus juga Tahu Tahu batasan diri Sebenarnya I felt like Gimana ya Semakin Jauh Aku pergi Semakin aku bisa Ngenalin diri sendiri Karena jadi aku tahu Mana yang aku suka Mana yang aku gak suka Kalau cuma Stay Di Tempat Yang aku nyaman Di Indonesia gitu Masih sama orang tua Aku Mungkin Kayak udah kebiasa Dimasakin Atau diantarin Gitu kan Terus Yang Pasti Masakannya udah sesuai Sama selera aku Gitu Tapi kalau Aku pergi jauh Jadi aku tahu Sebenarnya Makanan kayak gimana Aku suka Mana yang enggak Mana yang cocok Disrukku Mana yang enggak Aku kira Tadinya aku bakal Tahan Makan sandwich Buat Makan siang gitu Karena di Indonesia Aku juga suka roti Tapi ternyata Pas sampai sana Aku harus makan Nasi atau mie Jadi Makan siang Makan malam Itu aku harus Nasi atau mie Kalau Sarapan roti Boleh lah Gitu Jadi Malah Semakin jauh Aku jadi tahu Diri aku sendiri Kayak gimana Apa yang aku suka Apa yang aku enggak Apa yang cocok di aku Apa yang kurang cocok Terus juga Jadi tahu Sebenarnya yang bagus Kayak gimana sih Kayak Di sana kan Public transportnya itu Bagus ya Jadi Emang Kita Karena public transport Bagus Jadi jarang Pakai mobil Kemana-mana Orang-orangnya Terus Banyak jalan juga Jadi Sampai Indonesia Aku ke bawah Kayak Pengen juga disini Naik Transportasi publik Terus pengen Lebih banyak jalan Itu kan lebih saat juga Jadi itu sih Yang aku rasa Pertama Lebih mendiri Kedua Lebih tahu diri aku sendiri Oke Mantep banget Sebenarnya itu dua poin Untuk kehidupan ya Tahu diri sendiri Ya itu Menurutku Pribadi sendiri sih Karena itu Tahu diri sendiri itu Penting banget Dan Ya memang Setiap orang mungkin Caranya beda-beda Tapi Merasakan Kalau hidup sendiri itu Lebih dapat mendorong kita Untuk mengenal diri sendiri Itu setuju banget sih Siap-siap Nah mungkin ini Kerewat dikit nih Karena itu Ada pertanyaan Kalau biasa kita kan kuliah Di sini ya Di Indonesia Atau Di minus itu kan Masuk jam 7 Terus kan Mungkin sampai jam 1 Setelah itu Paling di satu pertemuan Ada kuis Ada tugas Terus Tengah-tengahnya Ada mid exam Terus belajar lagi Terus mungkin ada proyek Terus final exam Ya kan Normalnya kayak gitu ya Alurnya Nah kalau Di Jerman itu Kayak gitu juga Atau Berbeda sih Karatu Boleh gak diceritain Boleh dong Jadi itu Tergantung setiap kampusnya Kalau dari kampus aku sendiri Itu gak ada Mid exam Jadi adanya Final exam Atau proyek Terus Kalau untuk jam kuliahnya Paling pagi itu Jam 8 Jam 7 itu Gak ada Paling pagi jam 8 Terus Sama kayak di jenis lah Kayak Kadang ada hari yang Matkulnya dikit Ada hari yang matkulnya banyak Terus Sabtu Sabtu gak ada kuliah Kalau di jenis Kadang masih ada ya Jam 7 sampai jam 9 Atau pokoknya pagi gitu Kalau di Jerman Sabtu Gak ada sama sekali Jadi Di Eropa Itu emang Work-life balance-nya Apa ya Dijunjung banget Weekend bener Gak diganggu gitu Sampai Jumat aja Termasuk kuliah Gak cuma kerja Gak cuma work Uni life balance juga Terus Tadi exam Aku kan 10 matkul Empat exam Enam Project Atau paper Jadi disana Kalau paper tuh Nulis Ya scientific Paper Kalau proyek tuh Biasanya antara Presentasi Atau Kita Misalnya bikin website Terus bikin Papernya Atau bikin Laporan hasilnya Kayak gimana Kalau exam Waktunya Satu jam Dan Yang duluan tuh Paper Atau Project Exam tuh Belakangan Misalnya paper Atau Project itu Udah di Akhir Mei Atau awal Juni Terus exam tuh Di Tengahan Juni Oke berarti Gak semua matkul Pasti ada exam ya Malah lebih banyak Yang gak ada examnya Ya Berarti paper Sama project Oke itu teman-teman ya Mungkin teman-teman yang Mau tau Cara belajarnya Pasti ada berbeda Setiap universitas Nah spesialnya di Jerman Di Universitas Karatu Kayak begitu Jadi Dari 10 matkul tuh Mungkin 4 doang Yang exam 6 nya Ya Project ataupun Yang lain ya Karatu Seperti itu Menarik Menarik Dan gak ada Meet examnya ya Mungkin ini Masih semua siswa Indonesia Ini sangat Tertarik ya Wah gak ada Waktunya Tapi tetep Pasti ada hal yang Dilakukan untuk Mengetahui kemampuan Dari mahasiswa Selama satu semester Tersebut Oke Karatu Mungkin ini beberapa Pertanyaan terakhir nih Karatu Dari tadi kan Kita memang ngomonginnya Enaknya Tapi gak mungkin Semua enaknya aja kan Karatu Pasti ada tantangan Ada challenge Atau ada hal yang gak disuka Yang jadi Oh ini challenge nih Apa sih yang Karatu Rasain yang menjadi Challenge buat Karatu Yang Tidak biasa Tapi harus dibiasakan Dan gimana Cara untuk Menghadapi Tantangan tersebut Silahkan Oke Tersama Tadi ya Balik ke yang Kemanggirian Kan apa-apa sendiri Jadi waktu itu Aku pernah sakit Tapi harus Kayak dengan Kondisi pusing Terus kayak Perut gak enak Harus jalan Buat Cari obat Ke apotek Karena Mau minta tolong Siapa gitu Terus Juga Waktu itu Pernah Jadi aku Duduk di Pokoknya lagi di Pegunungan gitu lah ya Terus Duduk di Pursi kayu Terus Pas aku geser Itu ada Sertian kayu Yang Nancep ke paha Terus Ada yang Bisa aku tarik Tapi ternyata Ada yang Ketidalam Terus gak mungkin Aku ambil Gimana caranya Gak tau Jadi Besokannya Harus Dengan Masih ada Sertian kayu Di paha Aku jalan Ke rumah sakit Buat minta Diambil Jadi Ya itu Karena Apa-apa sendiri Jadi harus Buat Ke apotek Ke rumah sakit Seliri Tapi Hockelnya Di sana Bagus kok Yang Mending kan Ada Asuransi Pasti harus Diwajibin Ada Asuransi Kalau di Eropa Terus Tinggal Tunjukin Kartu Asuransi Terus Ke UGD Terus Diambil Serpian Kayu Terus Selain Itu Oh Ternyata Meskipun Jerman Termasuk Negara Maju Ada Orang-orang Yang Masih Memles Gitu lah ya Ada Orang Gila Gitu juga Terus Aku Pernah Lagi Ada Di Halte Minggu Bus Itu Jam Gapan Mungkin Jam Lapan Maleman Ada Yang Tiba-tiba Approach Aku Atau Deketin Aku Orang Gila Gitu Bawa Speed Golf Tapi Untung Aku Nggak Dia Apapain Tapi Setelah Nyamperin Aku Dia Pergi Terus Dia Kayak Mulai Mukul Mukul Benda Pake Stigolf Tapi Untung Tapi Dari Situ Jadi Buat Pelajaran Kalian Juga Jangan Kalau Bisa Malem-malem Jangan Sendiri Sama Temen Terus Ada Juga Yang Padahal Minta Duit Tapi Tegas Solap Aja Gitu Nggak Usah Takut-takut Nggak Usah Nggak Enakan Gimana Solak Aja Atau Jalan Aja Oke Oke Last Karatu Nah Ada nggak sih Tips and Tricks Belajar Jerman Yang Biasanya Kalau Kita Udah Belajar Gitu Mungkin Pasti Ada Perbedaan Mungkin Lebih Susah Atau Apa Ada Nggak Tips And Tricks Belajar Di Jerman Oke Sebenarnya Belajar Kurang Lebih Sama Dimanapun Itu Kalian Ketaui Dulu Mata Kulainya Tuh Gimana Kalau Misalnya Udah Ada Slide Dari Awal Itu Kalian Baca Baca Dulu Sebelum Mulai Lecture Kalian Baca Dulu Kan Nanti Pasti Dosennya Nge-review Lagi Jadi Kalian Udah Tahu Gambarannya Kayak Gimana Terus Bisa Jawab Pertanyaan Nggak Usah Takut Nggak Usah Takut Untuk Bertanya Nggak Usah Takut Untuk Menjawab Dimanapun Itu Indonesia Jerman Menampun Itu Karena Itu Yang Bakal Bantu Kalian Kan Ada Orang Bilang Malu Bertanya Sebelah Kejalan Itu Bener SKSB Aja Nggak usah Takut Dibilang Apapun Yang penting Kalian Bisa Bantu Diri Kalian Sendiri Jalanin Terus Di Flexible Kalau Temenan Sama Semuanya Terus Pasti Ada Yang Kurang Cocok Sama Kalian Tapi Ya Nggak Harus Menjadi Teman Dekat Tapi Yang Penting Baik Aja Kesemua Terus Jaga Komunikasi Kalau Misalnya Ada Rapat Untuk Kerja Kompok Apa-apa Kalau Kalian Nggak Bisa Jangan Tiba-tiba Ilang Komunikasi Semuanya Sama Kayak Di Indonesia Komunikasi Jangan Takut Tanya Dan Menjawab Terus Flexible Itu Oke Thank you Sebenarnya Kurang Lebih Mirip Sama Yang Di Indonesia Tinggal Memang Orang-orang Yang Berbeda Gitu-gitunya Aja Kalau Boleh Satu lagi Silahkan Oke Kalau Di Sana Bisa Mungkin Selain Everything Biar Waktu Kalian Di Sana Nggak Ada Yang Terbuang Jadi Selain Dari Awal Kapan Mau Belajar Kapan Mau Jalan-jalan Terus Tiket Paling Murah Kapan Gitu-gitu Kemarin Kebetulan Di Jerman Lagi Ada 9 Euro Jadi Selama Satu Bulan Cuma Bayar 9 Euro Kalian Bisa Travel Seluruh Jerman Gitu Jadi Murah Banget Dimanfaatin Kalau Ada Kayak Gitu Harus Dimanfaatin Kemarin Sayangnya Aku Pas Awal-awal Belum Dapat Pisa Jadi Februari Akhir Januari Sampai Tertengahan Maret Aku Kuliah Online Dari Indonesia Beda Tenggong Aku Baru Berlangkat Ke Jerman Maret Akhir Pas Dapat Pisa Oke Siap Siap Banyak Sebenernya Hal menarik 9 Euro Wow Di Indonesia Kapan Moga Sun Ada Nah Itu Oke Teman-teman Bidusian Kita Udah Banyak Tanya-tanya Karatu Udah Banyak Yang Karatu Sampaikan Apalagi Yang Terakhir Tadi Jangan Dilupakan Komunikasi Jangan Takut Untuk SKSD Atur Waktu Nah Itu Mungkin Memang Penting Jangan Sampai Waktunya Cuma Belajar Doang Gak Dapat Pengalaman Lain Atau Pengalaman Lain Doang Belajarnya Enggak Jangan Gitu Mungkin Kita Ucapin Dulu Thank you Banget Karatu Untuk Sharing nya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Bidusian Semua Yang Sekarang Baru Mau Masuk Semester 1 Atau Semester 3 Atau Semester 5 Yang Semester Besok Magang Ataupun Study Board Ataupun Entrepreneur Comdev Further Study Dan Thank you Karatu Semoga Sehat-sehat Selalu Selamat Sore Karatu Sore Wildan Dan Teman-teman Semua